Halo selamat siang pagi sore atau malam ketika kalian menonton video ini kembali lagi di channel saya Francisco Stregis ya Oke udah lama banget saya nggak upload video nggak bikin video hampir 1 bulan di bulan Februari ya Nah sorry banget guys karena mungkin dari suara saya aja kelihatan-kelihatannya mungkin saya lagi sedang nggak sehat yang itu terus ada kesibukan juga yang lain sama baik kesibukan dirumah juga terus Oke tadi kesekip gara-gara hujan ya asalnya Jogja lagi mendung banget padahal udah harus apa udah masih panas ya Jogja masih terlihat mendung-mendung tapi disana udah agak cerak Oke kembali lagi ke pembahasan awal ya sorry banget bulan Februari aku nggak upload video sama sekali karena yaitu lagi-lagi lagi sakit terus lagi ada kayak kerja juga dan dan apa kesibukan ada urusan lain lah gitu ketika nggak sempet buka laptop dan mengedit gitu jadi karena ini di depan saya Sofia ini lagi rame lumayan lagi rame ya motor saya ini di Instagram karena saya pasang dekal ini video kali ini tuh kita awali dengan Sofia dulu ya dan kita mulai awali dengan Sofia kita bahas tentang dekalnya tentang update-nya seluruh tentang motor ini Oke kita bahas ya update ini video update tentang update Sofia ya karena saya sebenarnya udah banyak rupa ada beberapa ruban banyak ruban yang saya lakukan di motor ini tapi videonya enggak tak bikin karena itu lagi nggak ada mood lagi gimana ya jujur aja mod bikin video saya lagi nge-youtube saya lagi nge-youtube saya lagi nge-byte mood karena ada satu hal satu hal sih juga yang menjalankan tidak ceritain di akhir-akhir video Oke kita mulai konten saya lagi ya moga-moga bisa semangat lagi untuk upload gitu ya Oke kita saya bahas tentang yang paling ditanyakan dekal dekal ini Itasa namanya kalau teman-teman belum tahu kayak kalau orang om nyebutnya paling anime kalau dari apa dulu saya juga nyebutnya paling anime tapi ini namanya Itasa Itasa itu apa sih gitu sebenarnya kurang paham Itasa itu seperti apa tapi yang saya tahu ya Itasa itu penggemar karakter-karakter anime di film-filmnya gitu karakter-karakter anime gitu ya nah jujur-jujur banget dari awal sebenarnya saya tuh banyak apa dipostingan saya di Instagram banyak yang nanya wah saya tuh wibu suka anime atau gimana gitu jujur-jujur banget ini saya sebenarnya nggak tahu dan nggak paham tentang anime itu seperti apa tapi untuk menghadirkan sesuatu yang berbeda yang out of the box dari tulukan saya seperti bikin selalu bikin yang selalu berbeda tentunya di monster generasi-generasi monster gitu kan nah seperti halnya itu saya memasukkan membuat tema ini tema Itasa ini pengen apa ya ini yang angkat masih sedikit banget dan dianggap sebelah mata ya anime seperti ini tuh nanti saya bahas itu kenapa dianggap sebelah matanya oke kita mulai dari kenapa ketertarikan saya bikin ini ya Itasa ini dulu dua ribu sedikit selesai sebagai 2015-2016 saya sering mainan ke tukang stiker saya sering banget main ke tukang stiker nongkrong di sana atau pasang stiker ngontrol gitu-gitu masih pakai si Mio ya jadi dulu tuh sering seneng apa di stikeran tuh banyak yang pasang kayak gambar-gambar animo kayak gini apa Itasa gini dan aku tuh pengen tapi waktu itu masih keterbatasan dari dan mahal jasa desainnya lumayan mahal dan keterbatasan di dekal dekal zaman dulu tuh mahal banget waktu itu saya masih pelajar ya jadi dekal tuh masih mahal banget zaman itu dekal tuh masih mahal banget aku nggak mampu karena ya masih pelajar juga kan dan bahannya nggak seperti sekarang dulu tuh kayak agak sulit masang dekal karena bahannya bahannya belum sebergembang sekarang gitu nah dari awal dari itu terus aku pengen angan-angan sih dulu pengen pasang di monster tapi kayak enggak deh gitu terus sekarang punya metik dan saya pun aplikasikan disini oke gitu ya ke belakangnya terus oke kita masuk ke daerah kan tadi saya bilang aku tuh nggak jujur banget aku nggak paham tentang anime cuman kayak pengen aja bikin yang out of the box pasang dekal dekal seperti Itasa gini anime gini di montor gitu lah gitu terus yaitu tapi aku kan bingung nggak ada referensi apapun aku nggak tahu anime tuh gimana akhirnya akhirnya pun aku tanya temen-temenku yang mereka emang bener-bener suka nontonin film-film anime gitu ya banyak sih temen-temen saya dan nah waktu itu saya dapat ini karakter ini namanya Shinju 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 Akane ya karakter ini ada di sebuah film anime nanti tak ceritain tapi sebelumnya kenapa saya menjatuhkan menjatuhkan menentukan pilihan ke ini ya ke karakter ke karakter Akane ini aku pinginnya punya ke karakter Akane ini kenapa waktu itu kan aku eh pengen banget pasang warna pink tapi pink yang nggak ping ping lebay gitu ping unyu banget gitu tetep unyu sih tapi nggak kan ada yang ping pingnya unyu banget yang ping warna pemur ping itu aku pengen pink pastel orangnya tuh pink pastel pokoknya warna pink pastel dan aku cari pengen cari karakter anime yang rambutnya atau stylenya outfitnya ibaratnya itu kan outfit outfitnya tuh pink gitu lah aku tanya ke temen saya waktu itu saya tanya ke temen saya namanya Mas Duskol Mas Duskol kalau ada YouTube-nya juga beliau namanya kenal tau reader orangnya sering dulu sering speeding di landasan pacu gitu kan kalau teman-teman sering main orang Jogja dan tau landasan pacu dia seneng speeding di sana pakai 125 Z nya tapi sekarang udah dijual gitu nah dia kan kayak dia temen anime kita temen temen banget anime gitu loh sering nonton ini film-film anime nah aku tanya ketika Mas aku kepengen ya dekal gak stiker tapi eh gue ngerti karakter kamu tahu karakter-karakter anime yang yang cewek harus cewek dan outfitnya tuh pink dan rambutnya agak-agak pink tapi ini kan agak-agak unguan tapi ada ping-pingnya digitilah gitu nah itu terus dia menyurunkan nih kionogi Akane namanya Shinjuru Akane ini nah waktu itu dan waktu itu kan jadi saya saranin itu ikibai oh ini aja karakter anime Akane gitu aku udah langsung tertarik nih terus kan saya tipe orang yang nge-research harus sampai ke akar-akarnya gitu enggak enggak sembarangan langsung saya ambil dari Google langsung tak tempel enggak jadi saya nge-research terus kayak dulu yang Red Bull ke Red Bull si monster itu kan itu dari F1 saya nge-research sampai dalam dan aku tanya ini filmnya apa filmnya apa Mas Yudhule terus aku minta Mas ini filmnya apa Yudhule apa aku minta videonya Mas Yudhule ternyata punya filmnya masih nyimpen di laptopnya itu waktu itu masih di waktu itu di aku lagi sama Mas Yudhule sekol di acaranya NSR Jogja itu kan lagi nginep di daerah Boyolali gitu inget banget aku semalaman tuh aku cuma nonton di laptop nonton ini dari episode 1 sampai episode 16 aku belum riset film film apa Akane ini ya eh nah aku sebelum kasih tahu anunya filmnya apa judul filmnya apa ya ini judul filmnya nah ini Gritman Gritman itu apa sih ini apa judulnya S ini sebenarnya SSS Gritman gitu nah aku dikasih Mas Yudhule filmnya itu dan aku semalaman nonton itu dari episode 21 sampai 16 tapi tak lanjutin di rumah itu nontonnya itu filmnya ternyata gini aku sedikit review ya sebenarnya gini banyak orang yang menghujat anime Wibu itu orang freak atau aneh atau ternyata kartun napsunya sama kartun gitu sangenya sama kartun gitu lagi berarti gitu ya tapi kayak ternyata aku nonton ketika aku nonton di film itu aku bener-bener kayak ngerasain kayak ya nonton film biasa gitu loh kayak ya kalau temen-temen nonton drama Korea gitu kan ya kayak gitu kayak sejenis gitu drama series juga sebenarnya itu sebenarnya tuh sama bener-bener sama aja alur maksudnya ceritanya tuh sama gitu loh cuman bedanya kan ini berbentuk karakter kartun gitu loh jadi kayak ya semua orang tuh punya kesenangannya masing-masing ketertarikannya masing-masing gitu loh jadi kayak ayolah jangan jangan sering menghujat atau membuli tapi itu tak bahas nanti nanti sebetul tak bahas nanti nah itu ya pokoknya kita fokus ke alur ceritanya dulu jadi gitu ya jadi gitu itu saya nonton sampai episode 21 sampai 16 nah tidak di film itu ya SS Gritman tuh gimana itu ceritanya tuh kayak kalau temen-temen tahu Ultraman nah SS Gritman itu kayak Ultraman nya itu tapi berbentuk seberjenis kayak robot ya jadi kayak ada pokoknya ada Ultraman itulah garis besar aja dan nah ada satu karakter namanya Jinjoro Akane Akane ini karakternya dia itu sebenarnya malah jahat dia itu antagonis dia itu seperti dewa-dewa di sebuah dunia yang dia bikin sendiri gitulah pokoknya terus dia tuh sering membunuh atau membunuh manusia-manusia di dalamnya yang dia ciptakan sendiri kalau dia merasa dibully atau dilukain kalau nggak salah ya karena dia di di apa dijahatin lah ibaratnya terus dia berubah jadi monster dan membunuh orang itu gitu kalau nggak salah lupa aku gitulah pokoknya gitu nah ini sebenarnya karakter jahat gitu tapi kayak aku sukanya suka aja karena apa karakter jahat tapi dia tuh tuh ininya loh kayak seksi banget tuh tuh gambarnya kan jatuh kayak aman awan banget loh hot 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 banget loh seksi banget gitu nah gitu ya gitu pokoknya ini karakter antagonis sebenarnya dia tuh jahat tapi aku suka gitu suka aja Shinjoro Akane gitu kayak Wah keren nih cewek kalau cewek maksudnya cewek yang keren gitu loh bisa ternyata dia tuh dewa dewa dan tapi jahat gitu loh keren sih karakternya ya jahat tapi kayak nggak terak kayak apa ya kayak orang mempunyai kepribadian ganda gitu lah kayak orang ya orang bisa berubah kalau ketemu temen-temennya itu dia jadi cewek yang manis banget yang cantik banget tapi ketika dia di rumah terus punya dendam dia membalas dendamnya gitu dengan cara berubah dengan cara menyetelakan monster dan mengajurkan dunianya yang dia bikin sendiri kayak ceritanya unik tapi kayak aku seneng gue nontonnya malah terbawa suasananya di film itu gitu keren gue gitu makanya wah aku kalau nge-research sesuatu tuh harus sampai akar-akarnya jadi kayak terbawa suasananya di film itu dan mendapatkan aku bisa menjelaskan di sini gitu loh enggak aku pasang ini tuh enggak sembarangan asal pasang di dapat dari Google terus tempel tapi aku bener-bener nge-research sampai akar-akarnya gitu lah intinya gitu ya sorry kalau aku jelaskan filmnya kurang jelas mungkin temen-temen yang udah menonton anime dan pernah nonton SSS Gritman bisa lebih tahu ya oke seperti itu yang makanya aplikasi si Akane ini gitu kan kayak ya emang aku benernya wah emang sengaja nyari yang seksi gitu gitu warna udah warna udah tak jelasin dan kenapa karakter ini udah jelasin ya tapi pink pastel never fail kan aku emang kayak seneng gue yang pink dari dulu temen pink tapi yang pink yang kayak gini pink pastel gini oke karakter kayak gitu ya terus kita lanjut ke gini eh pembahasan tentang ibu itu anggap-anggap sebelah mata gitu kenapa aku sengaja bikin anime ini juga kayak Indonesia tuh rata-rata ya segala apa di set di segala platform ya masih sangat krisis pembulian apalagi kayak temen-temen yang doyan anime itu pasti dibuli diajak diajak wah lu kelainan wah kamu kelainan sukanya sama kartun sanginya sama kartun gitu kan kelainan banget tuh orang freak gitu dan di zaman SMP atau SMK dulu aku juga pernah membuli temenku yang doyan anime gini kayak aku ngatain mereka juga yang jelekin mereka gitu ya terus sampai makin kesini makin sadar kayak makin merasa bersalah ya kayak bersalah aja kayak pernah membuli temen-temen yang temen kayak gini ini kenapa gitu loh kayak ah semua orang tuh punya kesenangannya masing-masing semua kesukaan tertarikannya masing-masing kan ada orang yang tertarik ini apa tertarik lain kayak montor jenis metik sport atau touring itu kan ada keterraikan masing-masing nah kayak ya an ada yang doyan anime yoh ada yang doyan anime ada yang nggak suka gitu tapi yang tak nganu tak gimana yang ganjel itu kayak pembuliannya gitu saya merasa bersalah banget kayak pernah membuli temen-temen yang doyan anime gitu loh waktu SMP dan SMK SMK waktu itu ya gitu kayak ya semua orang tuh punya kesenangannya masing-masing intinya aku cuman mau ya juga pesen ke teman-teman yang senang membuli aku pun dapat bulian gara-gara pasang ini ya pasang stiker ini menghargai orang lain lah kalau 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 orang lain suka anime yowes hargai gitu loh menghargai kalau nggak suka yowes diem gitu loh yang menghargai orang dengan anime kalau kalau gimana ya jangan terus menganggap mereka mereka freak atau aneh atau kelainan gitu ya kayak ya semua orang punya kesenangannya masing-masing gitu loh jangan dibully stop stop kayak apa ya Indonesia tuh krisis banget pembulian saya pernah beberapa kali dibully juga karena sebuah postingan-postingan saya gitu loh apalagi kayak di jaman tiktok itu kan wah gila ngeri banget kayak saling menghujat saling ngata-ngata gitu kayak di Indonesia tuh krisis banget ya karena gimana ya kalau sampai orang yang dibully itu tuh mentalnya kena parah banget loh coy mental yang mental yang sakit tuh parah banget karena aku pernah menemui pernah bertemu dengan orang-orang dan pernah temen-temen kok ada yang mentalnya sampai sakit tuh karena tapi karena hal-hal yang lain ya keluarga atau kekerasan gitu ya jadi mentalnya yang sakit tuh sembuhnya sulit coy bisa-bisa sampai gila gitu loh jadi kayak ayolah stop membuli membuli orang lain gitu loh kalau kalian nggak suka yowis diem tapi kalau kalau menurut kalian bagus apresiasilah apa yang mereka ciptakan gitu loh seperti kayak karya awal seperti yang saya bikin gini oke gitu ya kalau sedikit anime dan waktu ya kan waktu SMP saya pernah membuli dan membuli lah pokoknya membuli SMP ya waktu SMP dan pernah membuli temen-temen saya yang suka anime gitu kayak menjelekan mereka kayak ya sorry banget makin sini makin sadar kayak harus saling menghargai lah dan ini kayak kenapa saya juga menempel di motor saya kenapa malah menempel karakter anime di motor saya ya kayak kayak eh ini sebagai rasa bersalah saya gitu membalas rasa bersalah saya ke temen-temen tuh yang doyan anime nih tak kasih sebuah karya yang tak bikin ini saya bikin sama teman-teman saya ya enggak cuman saya yang dalam Android dalam desain ini jadi nggak ya ini saya sebagai rasa bersalah saya waktu dulu dan aku pengen mengangkat eh ini ini dunia apa style barulah ibarat selalu udah lama nih kayak anime tapi kepingin lebih mengangkat lagi karena lumayan diapresiasi banget tuh sekarang kayak ini motor jadi ramai gitu loh yang suka yang ngelak sekarang lagnya udah banyak banget hampir mengimbangi si monster gitu kalau dulu saya posting motor ini pasti lagnya dikit tapi sekarang lagnya udah banyak ya itulah ya membalas rasa bersalah saya dan buat teman-teman saya yang dulu yang pernah aku pernah ngebully gitu lah ibaratnya ya ini ungkapan rasa bersalah saya gitu loh saya menempel di motor saya sendiri gitu tapi jujur saya suka banget karakter anime ini dan kayak wah puas banget puas banget karena saya bertemu teman-teman yang doyan anime yang bertemu dengan orang yang tepat yang doyan anime dan bisa ngedesain dengan sangat bagus dan pengaplikasi kayaknya dengan sangat bagus sekali gitu oke gitu ya sorry panjang banget tapi intinya seperti itu ini ungkapan rasa bersalah saya ke teman-teman yang pernah saya beli waktu zaman sekolah dulu gitu saya akhirnya memasang di motor saya karena sekarang saya juga demen maksudnya itu mulai mulai agak paham-paham tapi mulai suka gitu loh karakter-karakter anime seperti ini gitu oke gitu ya terus nah kita lanjut ke kembali lagi ke tanya karakter ini nah kan udah menemukan karakter anak ini dari masih sekolah itu udah nonton filmnya terus saya kan ingin mengaplikasikannya tapi saya butuh designer karena saya kalau mainan Photoshop belum terlalu jago saya akhirnya saya bertemu teman-teman vario juga ketemuan ketemu anak-anak javakom ketemu kayak Radit sama Mas Riki terus Mas Agung nah saya sama Radit itu juga doyan anime nah tanya-tanya Radit temenmu ada yang bisa ngedesain anime ini eh anime gini enggak ada namanya Mas Agung itu Mas Agung itu dari javakom juga Jogja vario juga komunitas tapi beliau udah pindah ke Batang dulu pernah sekolah di sini di Jogja terus udah sekarang kerja di Batang kalau nggak salah gitu gitu terus aku akhirnya dikasih kontaknya Mas Agung dan ya Mas Agung itu juga doyan anime juga gitu lah ya gitu aku tanya Mas aku pengen desain desain dekal buat motor ke vario gitu oke karakternya dilihat beliau karakternya apa ini Mas karakternya juga akan ini terus di desainin sebelumnya aku enggak tahu ya kalau orang udah udah tahu ya warnanya udah dapet ini warna pink aku pengen bilangnya pengen pink pastel teruskan karakternya Akane nah waktu itu aku pengen emang udah apa kayak heboh banget dimontor ini tapi kalau aku manut sama yang udah pengalaman pengalaman main dekal anime ini ya kan Mas Agung itu juga udah pengalaman dah bikin dimontornya pun juga ada karakter animenya ngakut dia beliau menyarankan mending gambarnya yang simpel aja apa yang cuma di bodi pojok itu sama di sayap gitu loh usah manut terus ada dua aku langsung ini desain langsung sekali jadi ya maksudnya sekali langsung langsung ACC karena simpel menurutku simpel ada gambarnya menurutku simpel dan aku suka gitu loh Wah simpel tapi keren ada karena apa aku sangat demen banget grafis-grafis ini grafis kayak gini tuh aku seneng banget sebenarnya nah gitu pas banget Mas Mas Agung ngedesain tuh weh kok mantep gitu kan yowes langsung gas nah langsung ACC yowes bungkus desainnya seperti ini nah kalau temen-temen pengen ngedesain tapi saya sarankan jangan sama seperti ini ya cari karakter lain gitu loh kalau temen-temen mau ngedesain monggo kontak Mas Agung nanti tak kasih kontaknya beliau jago lah enggak enggak usah diragukan lagi soalnya beliau kerjaannya juga di bidang ngedesain gitu dan dia paham banget tentang kalau anime ya kalau desain lain juga bisa beliau gitu monggo dikontak aja gitu enggak tak jaman enggak mengecewakan hasilnya mantep banget Nah setelah desain jadi itu tuh sebenarnya udah empat bulan atau tiga bulan yang lalu desain itu sudah jadi tapi aku belum ada mood buat garap motor ini karena masih sibuk dan masih kayak belum ada mudah buat vario gitu karena saya masih ngurusin motor lain yang satunya nanti tak jelasin juga itu motor vario saya yang satunya gitu nah gitu terus akhirnya ada kesempatan di agar februari ada rezeki lebih buat ngurusin motor ini yowes aku ke tempat sekitar langganan ke tempat sekitar langganan yang tepat juga ke redpoint stiker di tempatnya Mas Dika Mas Dika redpoint stiker dan dan untungnya beliau nggak untungnya saya udah tahu kalau beliau itu juga doyan anime gitu gitu jadi kayak bertemu dengan orang-orang yang tepat Mas Agung Mas Duskol itu kan doyan anime dan nyarankan karakter ini ketemu Mas Agung yang paham ngedesain anime dan ketemu aplikator stiker di tempatnya Mas Dika ya doyan anime gitu nah yowes desainnya tak kasih ke Mas Dika terus ketika jadi nggak suka nggak apa ya nggak langsung cetak ya eh dekalnya tapi ada yang direvisi sama Mas Dika karena direvisi dalam arti diperbaiki karena kan desainnya dari Mas Agung kan cuma kartu 2D dua dimensi aja terus sama Mas Dika dibikin tiga dimensi kayak lekukannya biar pas gambarnya tuh biar pas ketemu loh sama garisnya ini juga juga biar pasti agak ada dinaikin dikit dituruh dikit biar lekukannya tuh pas ke montor gitu enggak enggak nabrak enggak nabrak jadi garis kayak gini bisa biar ketemu lekuk terus dada ini tameng biar lekuknya ketemu gitu ya gitu ketemu Mas Dika agak direvisi dikit terus warnanya kan terlalu awal didesain itu pink pastel tapi terlalu terlalu pudar terus aku request agak di lebih pingin lagi gitu loh pingnya agak lebih diterangin dikit gitu gitu ya jadi kayak di finishing ulang sama Mas Dika terus akhirnya dicetak dan ini dan bahannya ini tuh nggak main-mainnya sekarang saya jujur aja habis Dikal ini kayak repaint body jasanya jasa-jasa maksudnya total pasang ini tuh kayak repaint body Max Dikal aku nggak gimana nggak mau nge-spill harganya karena pasaran di Jogja dan di tempatnya Mas Dikal itu berbeda ya mau kontak orangnya aja gitu ya gitu terus pokoknya habis seharga repaint repaint body lah kalau di Jogja mungkin ya segitulah ya kalau gitu ya terus jawabnya seakhirnya diaplikasikan dan hasilnya boom nge-boom banget kan postingan-postingan saya banyak yang ngelag dan pasan banget aku ternyata akhirnya aku bisa mendapat mendapatkan nge-lag yang banyak tanpa posting si monster gitu loh posting vario terus yang sekarang yang nge-follow yang nge-lag banyak-banyakan dari teman-teman vario terima kasih banget atas apresiasi dan ada yang nggak pembulian juga karena pembulian ya karena karakter anime gitulah wibu gitu ya itulah kembali lagi kita cari menghargai loh kesukaan orang lain kalau nggak kamu nggak suka diem aja nggak usah dibudi gitu loh semua orang tuh punya batasan sahabat sendiri sakit hati batasan sakit hatinya segimana gitu loh gitu ya guys jangan temen-temen sering nge-bully kalau nggak suka diem aja jangan komen-komen yang pedes gitu loh hargai orang lain gitu oke gitu ya terus ini bahan kita kembali ke bahas bahan pokoknya harganya berrepaint body serepaint body full gini eh terus apa ini banyak pakai Max dekal ya paling ibarat terbilang paling hedon di kalangan temen-temen stiker ya pakai Max dekal gitu gitu ya terus ini laminasi glossy gitulah pokoknya laminasi glossy intinya kayak gitu ya pokoknya dekalnya kalau temen-temen pengen desain saya kasih tahu ikinnya Mas Mas Agung terus kalau pengen cetak dekal dan aplikasikan di monitor eh silahkan hubungi Mas Dika ikinnya kasih tahu itu ya oke body udah saya bahas total ya dan itu eh sedikit ungkapan saya kenapa saya bikin dekal ini karena rasa bersalah saya pernah membeli teman-teman saya dengan anime cuma gitulah intinya gitu ya ini karya saya yang saya aplikasikan cukup berhasil di Sofia atau di vario 150 ini ya karena mainan vario tuh berat banget coy sumpah demi Tuhan berat karena sekarang tuh yang ngetran tuh yang hedon-hidon yang modifanya pol gitu kalau saya pun nggak mampu kalau ngikutin nggak gitu tapi saya coba bikin sedikit berbeda dari yang lain meskipun warna pink kayak gini banyak tapi kan ada style yang berbeda di motor ini yang saya aplikasikan gitu loh modifan ini nggak terlalu hedon tapi looknya enak kan banyak yang apresiasi terima kasih banyak yang apresiasi karena emang jujur saya puas banget puas banget hasilnya dan memadukan semuanya itu jadi kayak wah cakep nggak perlu hedon tapi looknya enak gitu ya pokoknya itu kita bahas overall tentang software apa yang udah berubah gitu kita dari atas kita nge-review lagi Sepion pakai Sepion ini temen-temen banyak yang tanya Sepion apa sih ini Sepion Xmac by Nemo jadi ini model Xmac tapi bikinannya Nemo gitu terus visor standar GUP P30 ini kalau tanya stabil apa enggak stabil banget saya sering rekam disini stabil banget terus ada aksen stiker ini stiker karbon ya ya sama ya pokoknya buat pemanis saja dan mampu saya masih cuman karbon gitu dan banyak kayak banyak juga sekarang yang ngatain wah montore cuman pakai stiker karbon gitu apa cuman pakai part murahan ya terus kurang hedon ya nggak usah dikatain kayak gitu gitu kalau kemampuan orang kan beda-beda gitu enggak usah banyakan omong hargai orang lain gitu kalau memang modifanya emang mempunyai kayak gini ya us kayak gini hargai we jangan diombrol jangan dibully ataupun sekarang modelnya kata-kata jangan dikecotin lah gitu hargai orang lain gitu loh ya kalau mampu saya cuman segini ya us hargai saya mampunya cuman kayak gini ini stiker karbon kemanis saja karena kemanis disarankan sama Mas Dika aku pengen polosan tapi mah karbon wear apa yowes pakai karbon gitu lah kayak gitu terus ini custom plat nomor yang model rapi tapi mau tarifkan lagi nih kita kebawah sambing kanan ya yang agak dirubah oke ini udah video itu tak bahas kemarin cepet ganti andong tapi kayak aduh tulupnya nggak dapet gitu akhirnya saya kembali lagi pakai velx 125 old ini velx 125 old ya guys dan pemasangannya PNP video pemasangannya udah tak bikin ya pokoknya PNP varis 125 old gitu kita kembali ke depan oke terus piringan pakai itu aku lupa kemarin namanya apa CRZ atau apa pokoknya model Daytona ini juga di repaint terus masih standar masih standar tapi sun lah ya pokoknya saya punya rezeki buat beberapa yang upgrade dimontor ini karena pengereman vario payah banget sumpah dimudukan parah terus ini ada apa bos bosan yang itu yang udah tak bahas di video juga terus pala 12 old tak bahas ini yang banyak yang teman-teman tanya ini warna apa sih Bang ini warnanya titanium Grey saya pakai diton diton premium titanium Grey gitu emm dari cat dasar sampai cat utama sampai clear saya pakai diton clear glossy ya ini tapi kurang glossy ya diton kayak gitulah kualitasnya kurang kurang mending mending Sapporo sama Samurai terus ini ada aksen bukan OZ kalau teman-teman tahu bukan OZ itu bikinan siapa sih itu bikinannya The Jakarta Roots kalau teman-teman tahu sering nonton vlognya The Jakarta Roots itu terus apa abdu dan si Sophia Oh jok jok ini udah ganti ya ini original MBTEC asli bukan yang di ala-ala yang dijual di Sopi itu ya ini MBTEC asli tapi nggak ada embossnya ini yang ini MBTEC terus ini lupa hammer atau apa yang ini finishing ini lalu sini sama yang samping sini hammer atau lupa aku terus di cahit hitam ini bener-bener original MBTEC ya tapi masih looknya masih kurang nanti mau tak papas juga ini sun sun lah mau tak papas dan apalagi ya Oh ini ada di bagian sini ya ada mata kucing ini beli di shopee juga emak murahan mata kucing kayak gini 25 ribu terus tinggal kesini cuman ini apa ferocity udah tak bahas di video juga ini juga tak ripen glossy toh maaf kotor banget glossy tak ripen pakai Samurai kalau ini hitam glossy terus dalaman CVT-nya besok kita bahas karena yawis nggak standar lah full total lidah nggak standar kiranya terus yang lupa yang bottom ini juga udah glossy ya udah tak ripen glossy pakai Samurai ya mampunya cuman lagi mampunya ngedatnya pakai Samurai kemarin tuh lagi ada mood buat ngecat sendiri yawis lah tak cat dewi tak garap dewi dan belakang sama oh ya ben lupa ya tempat belakang sama kursa R46 ini ternyata bener gelor ekspetasi saya buat tipe balap ternyata ini tapi bukan soft ya ini sebenarnya ini medium tapi buat balap ternyata awet dan kalau buat ujian dan jalanan tuh nggak licin tapi kalau pas panas tuh weh lengket kayak ada lem di asfalnya gitu tapi kalau buat ujian dan jalanan juga masih berani oke gitu ya berarti mesin masih standar gitu lah terus ya cuman Modifinya masih simpel aja Yang kita tondorin di Bodinya, di stikernya gitu Nah, kenapot Kenapot ini kenapot sementaranya ya Sebenernya yang di video udah tak bahas Pake kenapot Very old gitu, yang light old Tapi ini sebenernya punya yang Olivia Nah, sedikit curhatannya Kenapa saya Akhirnya gak mood gara-gara si Olivia itu sih Itu kan kemarin projekan Buat bore up 140cc Mau tak bikin di Youtube Tapi ternyata bore upnya gagal Totally gagal gitu lah Saya bad-bad banget Akhirnya Sekarang masuk bengkel lagi Sekarang lagi swap mesin ke vario 150 Tapi udah di bore up lagi Jadi Mungkin cun saya bekel bahas itu Si Olivia namanya Yang vario kuning saya Yang pada saya posting di Instagram Itu juga motor saya udah lama sih Tahun 2017 Itu sekarang lagi projekan Ya itu sekarang Pasang mesin 150 Dan udah di bore up lagi gitu Itu 160cc sekarang Nah Pokoknya yang bikin gak mood itu gagal Gara-gara Yang bikin gak mood itu gara-gara bore upnya gagal Terus saya harus mengulangin lagi Makanya bulan Februari ini Cukup bad mood gara-gara motor itu Gak ada mood buat ngonten gitu loh Kalau gak mau ngonten Kalau motor itu belum jadi Saya gara-gara gak mood gara-gara si Olivia Gak kelar-kelar tapi Makanya bulan ini udah kelar dan Udah bisa keluar bengkel Dan sembuh dari penyakitnya gitu Karena bore up kemarin gagal Karena yaitu Ini kan radiator saya baru pertama kali main radiator Dan ternyata sulit Kemarin banjir-banjir terus radiatornya gitu Terus akhirnya ya bisa nyerah Aku ganti Ganti blok sama head Vario 150 gitu Itu emang jalarannya Motornya dulu itu Pernah ngancing Yang Vario kuning itu Jadi kayak Blok sama headnya udah ngelengkung gitu loh Karena kepanasan Ya pokoknya intinya gitu sih Oke Mungkin Maaf kalau omongnya saya berlipet Karena jujur Saya Kalau berbahasa itu kurang bagus Sorry banget Kalau shootnya kurang Bagus juga Maaf Ini cuma lagi pakai HP Moodnya lagi pakai HP sih Kalau buat Youtube lebih simpel aja Oke kayak gitu ya Sampai cok ngomong terus Pokoknya update sofinya seperti itu Beberapa hal udah gak Ganti sih Tapi besok Mau tak bikin videonya satu-satu Gitu Yang Kalau ada projekannya lagi ya Oke Sekini dulu ya video dari saya Kalau teman-teman suka Jangan lupa di like Share komen Ke teman-teman kalian Yang suka anime Dan satu hal lagi Saya pesen buat teman-teman Kalau gak suka Wibu Jangan ngata-ngatain Hargai orang Karena orang Untuk punya kesukaannya Masing-masing Karena di Indonesia Di Indonesia itu Sangat krisis Pembelian gitu loh Sangat parah banget Kalau membeli orang gitu Oke Jadi mulai sekarang Stop ya guys Keluat membeli orang gitu Kalau gak suka diem Kalau bagus Apresiasi gitu ya Oke Saya Fradius Regis Capur dulu Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video